BATAM TV INSPIRASI GEPRI Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap badusia yang harus terpenuhi. Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri jika terjadi kondisi sakit. Dibutuhkan biaya pelayanan kesehatan besar, di mana biaya tersebut tidak semua orang bisa menjangkaunya. Dalam menghadapi resiko tersebut, masyarakat perlu akan kepastian jaminan layanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sudah dihadirkan oleh pemerintah dengan harapan bisa melindungi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengangkat tema transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir narasumber yang pertama ada Bapak Herianto, selaku administrator kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore Pak Heri. Saya memanggilnya Pak Heri berarti ya? Iya, boleh. Pak Heri, gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, dan yang kedua ada Ibu Nining Indira Kurokina, selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta BPJS Kota Batam. Selamat sore Ibu Nining. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat sehat Pak Heri, Ibu Nining. Ya, oke. Seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan mengangkat tema terkait transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan. Yang kita tahu sendiri bahwa 2023 ini merupakan fokus dari BPJS sendiri untuk melakukan transformasi digital khususnya ya Ibu Nining, betul ya? Ya, oke. Mungkin Ibu Nining sebelum kita membahas lebih lanjut terkait transformasi ini, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu di Batam sendiri, berapa persen sih masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS? Oke, berarti kalau untuk di kota Batam, kita itu sudah 98 persen. Dari total penduduk 1,2 juta, berarti sekitar 1,2 kurang lah ya, itu sudah ter-cover semua, baik aktif maupun non-aktif. Jadi kira-kira kalau di Batam ini masih ada 18 ribu lagi warga kita yang belum memiliki JKN. Oh gitu, artinya untuk 98 persen, Pak Heri itu sudah terbilang bagus ya? Sangat baik, saya bilang ya. Jadi sudah, itu dalam BPJMN memang ditargetkan 98 persen. Tetapi sebenarnya 95 persen pun sudah mencapai namanya universal head coverage, artinya sudah cukup. Jadi untuk di Provinsi Kepulauan Riau itu secara total itu kita sudah mencapai cakupan pelayanan JKN itu sebesar 96 persen. Artinya ini sudah merupakan satu prestasi yang baik lah. Karena di Indonesia itu, kalau tidak salah itu baru 4 provinsi ya, Bu, yang baru mencapai UHC itu. Artinya begini, kalau kita Provinsi Kepulauan Riau ini bisa mencapai UHC, itu ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh provinsi, peserta-peserta JKN yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih dibandingkan dengan peserta-peserta dari provinsi lain yang belum mencapai UHC tadi. Nah, itulah manfaat yang kita dapatkan. Ya, tapi memang untuk mencapai itu tidak mudah. Ini kan kaitan juga dengan masalah ketersediaan anggaran, ketersediaan dana juga dari pemerintah daerah ya. Karena memang pemerintah daerah ini nggak kecil gitu dalam mensukseskan, dalam mendukung program UHC. Nah, di beberapa kabupaten kota, di Provinsi Kepulauan Riau itu kan sudah ada 4 kabupaten kota yang sudah UHC ya. Jadi memang, ya kami mencapai dengan apresiasi lah kepada kabupaten kota yang sudah mencapai UHC tadi. Artinya apa, dengan tercapai UHC tadi, kita harapkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di 4 kabupaten tadi menjadi lebih baik. Oke, untuk di Kepulauan Riau itu 96 persen secara keseluruhan untuk kepesertaan BPJC ya, Pak ya. Oke, tapi mungkin dari pemerintah Pak Heri melihat bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh FASCAT sendiri di Kepulauan Riau untuk masyarakat. Nah, jadi memang ada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah di situ. Jadi kan memang setiap FASCAT sebagai FASCAT tingkat 1, FASCAT tingkat 2 itu kan memang mempunyai kewajiban untuk mencapai standarisasi mutu atau peningkatan mutu. Ya, tentu dengan standar-standar yang sudah ditetapkan tadi, salah satunya itu dengan akreditasi. Ya, pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Kesehatan sudah menetapkan standar-standar akreditasi yang harus dicapai oleh FASCAT, baik FASCAT tingkat 1, maupun tingkat 2. Dan ini berjalan terus gitu. Jadi, kalau dulu kita hanya mengenal akreditasi itu hanya untuk rumah sakit, sekarang kita sudah dibajibkan pula. Bahwa akreditasi itu juga untuk klinik, pusat semas. Jadi, FASCAT tingkat 1 pun sudah wajib juga untuk akreditasi. Jadi, itulah instrumen-instrumen yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tujuannya apa? Supaya pasien-pasien atau peserta BPJS yang mengakses pelayanan kesehatan tadi, mendapatkan pelayanan yang standar, yang mencapai mutu yang sudah ditetapkan. Jika diberikan penilaian, sudah berapa kira-kira untuk? Kalau akreditasi, itu rumah sakit itu semuanya sudah terakreditasi. Kalau klinik, ini kan kita sudah berjalan prosesnya. Jadi, kalau semua rumah sakit, kalau klinik keluar itu sudah terakreditasi semuanya. Meskipun dengan nilai yang berbeda-beda ya, tapi semuanya sudah terakreditasi. Dan itu juga salah satu syarat juga untuk kerjasama dengan BPJS kesehatan. Jadi, salah satu persatuan krediensial ya, berleningnya, itu salah satunya adalah sudah terakreditasi. Jadi, kalau belum terakreditasi, itu tidak bisa menjalin kerjasama dengan BPJS sendiri. Oke. Kalau belum terakreditasi, belum bisa menjalin kerjasama dengan BPJS sendiri. Tapi di Batam itu hampir semua paskah sudah? Sudah akreditasi pasti. Artinya sudah bekerjasama dengan BPJS sendiri. Oke. Bunda, ini transformasi digital mungkin sejauh ini bisa disampaikan terkait transformasi digital yang dilakukan oleh BPJS ini seperti apa? Jadi, kita membuka kanal-kanal online ya. Jadi, tujuannya adalah untuk mempermudah layanan kepada peserta, baik dia mengakses layanan administrasi maupun layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tiket pertama maupun lanjutan yang sudah bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Jadi, kita menyediakan seperti ada antrean online nanti, terus ada aplikasi mobile CKN yang bisa diakses peserta sendiri melalui handphone. Lalu, juga kita ada Pandawa, Pandawa ini adalah layanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi, peserta yang tidak perlu ngantri di kantor, cukup melalui handphone saja. Dan ada beberapa kanal lain seperti call center, kalau ada keluhan tinggal telepon saja. Mungkin itu. Oke, inovasi-inovasi yang sudah dihadirkan oleh BPJS itu sendiri. Bagaimana respon dari masyarakat sendiri, antusias masyarakat dalam menggunakan kanal-kanal tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Ining sendiri? Alhamdulillah sih mereka merasa ini ya, merasa terbentu karena mereka tidak perlu ngantri lama. Kalau di kantor cabang Batam ini, antrian itu satu hari bisa sampai 300-350 ya. Bayangin itu kalau setiap hari seperti itu, mereka bisa ngantri 2-3 jam. Tapi dengan adanya kita terobosan layanan secara digital, mereka sebenarnya dari rumah saja untuk mengakses layanan-layanan administrasi dan layanan ini kan, paskes gitu ya. Jadi, itu mempermudah sih peserta. Jadi, menyingkat waktu mereka tidak perlu ngantri lama-lama lagi. Oke. Pak Heri, tadi sudah disampaikan, sudah dihadirkan berbagai transformasi digital, kanal-kanal gitu ya, untuk bisa memudahkan masyarakat mungkin dari rumah sudah bisa mengakses layanan kesehatan gitu, tanpa harus antri ke paskes. Tapi melihat kondisi masyarakat sendiri, mungkin secara umum dulu lah di Kepri, apakah masyarakat itu siap untuk melakukan transformasi digital ini dalam layanan kesehatan sendiri melihat Pak Heri? Ya, kalau menurut kami harus siap. Apalagi di era digital ini. Saya rasa mungkin sudah hampir 100% ya, mungkin masyarakat kita ini sudah pada memegang namanya smartphone itu ya, smartphone pintar. Tadi, saya rasa aplikasi-aplikasi ataupun inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan inovasi pelayanan untuk mempermudah peserta dalam menjangkau pelayanan kesehatan itu saya rasa memang harus diapresiasi gitu. Masyarakat juga harus siap dan sangat siap saya rasa, karena memang sudah zaman sekarang, sudah zaman digital. Jadi apa sih sekarang yang tidak bisa kita lakukan secara digital ya, bahkan mau pergi pun kita sekarang sudah bisa digital. Mau makan pun sekarang kita tidak perlu pergi ke restoran, cukup dengan hanya modal HP dan aplikasi yang ada, kita sudah bisa pesan makanan. Jadi memang ya itu tadi, ini kan kita bicara makanan ya, ini kan kita sekarang bicara pelayanan kesehatan. Artinya, semua aspek kehidupan kita ini memang sudah harus bisa mencapai ke dalam situ, gitu. Aspek kehidupan kita itu memang sekarang kita tidak bisa hindari, itu sudah mencakup semua aspek kehidupan kita, termasuk pelayanan kesehatan. Jadi kami selaku pemerintah daerah sini memang apresiasi, gitu, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan pelayanan kesehatan kepada pesertanya, gitu. Artinya harus siap, termasuk kepada mereka-mereka yang mungkin yang berada di pulau-pulau, gitu, Pak. Saya rasa tidak masalah sih, karena saya rasa di pulau pun seharusnya terpada punya HP semua, kan. Ya, mungkin kalau kendala kita pun mungkin terkait dengan sinyal lah, mungkin di daerah-daerah seperti Anambas, ya mungkin itu mungkin sedikit gangguan lah ya. Tapi saya rasa sih sekarang kalau masalah apa, terkait dengan digitalisasi pelayanan itu saya rasa sudah menjangkau semua aspek pelayanan. Itu aja lah. Bu Ninding, artinya transformasi ini juga sudah dirancang untuk bisa juga menjangkau mereka-mereka yang ada di pulau. Karena kita tahu sendiri bahwa Kepulauan Riau, mungkin di Batam juga ada masyarakat-masyarakat yang masih tinggal di pulau-pulau yang mungkin mereka belum bisa mengakses internet dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Ya, kalau misalnya kayak di Batam, misalnya di Rempang, Galang gitu ya, Pak ya. Nah, kita juga ada program selain tadi ya, transformasi digital yang mungkin belum bisa mengakses sampai ke ujung. Kita juga ada program BPJS keliling. Jadi, kami jemput bola sistemnya. Jadi, kami datang ke lokasi mungkin yang jauh datang dari kantor atau mungkin dia tidak bisa mengakses layanan melalui WhatsApp atau nggak ada kuota internet misalnya. Nah, itu nanti kami datang ke sana berkoordinasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat. Nanti mereka mengumpulkan masyarakatnya, nanti kita bisa melakukan perubahan data atau layanan administrasi lainnya di situ. Itu salah satu bentuk bantuan kita, alternatif ya. Oke, total sekarang sudah ada berapa kanal yang sudah diakon oleh BPJS? Totalnya kira-kira sudah ada 8 ya. 8. Termasuk tadi Mobile JKN yang sudah diserukan dan juga antrian online itu ya? Iya. Oke. Tapi mungkin Pak Heri, melihat inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh BPJS sendiri, apakah hal itu juga akan membayar atau bukan membayar, memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam hal layanan kesehatan? Tentu, karena gini. Artinya kan masyarakat kan semakin dimudahkan dengan teknologi. Teknologi itu kan tujuannya untuk itu, memudahkan kita. Jadi saya rasa memang dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan BPJS kesehatan, itu kan tujuannya apa? Tujuan untuk memudahkan peserta dalam mengakses pelayanan. Saya rasa itu, jadi ya memang harus puas. Melihat fast cash-nya sendiri untuk? Nah, jadi gini, kalau memang kita kan sering melihat adanya perbedaan persepi lah, boleh dilihat kan. Bahwa sebenarnya harus dibedakan antara mana yang menjadi domennya BPJS kesehatan dan mana yang menjadi domennya fast cash, gitu. Fasilitas kesehatan, artinya BPJS ini kan bukan pemberi layanan kesehatan. Pemberi layanan kesehatan itu adalah fasilitas kesehatan, baik itu poskes mas klinik ataupun rumah sakit. Nah, jadi kalau kita bicara mutu, mutu ini sebenarnya lebih banyak dikeluarkan adalah mutu terkait dengan pelayanan kesehatan. Yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Nah, terkait dengan pelayanan itu kan seringkali kita temukan keluhan-keluhan lah di masyarakat, mau di media sosial, ataupun di media cetak, atau dimanapun juga, kan gitu. Nah, itulah makanya peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita semualah dalam hal ini, bagaimana caranya bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tadi. Kalau kita bicara mutu pelayanan kesehatan ini kan kita nggak hanya bicara mengenai masalah, apa ya, tanaga kesehatan, alat kesehatan, gedung itu kan menjadi satu kesatuan semuanya, ya. Nah, kedala kita di Provinsi Keluar ini apa? Itu ada disparitas antara mutu ya pelayanan kesehatan. Kita akuilah secara geografis memang Provinsi Keluar ini kan terdiri dari pulau-pulau. Artinya apa? Memang masih menjadi PR kita. Artinya apa? Pemerataan mutu, fasilitas kesehatan kita ini masih belum merata. Ya, antara Batam dengan Anabas tentu nggak bisa kita bersama akan mutunya, kan gitu. Antara Batam dengan Natuna mungkin pasti berbeda mutunya. Nah, itulah yang menjadi PR besar kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, itulah ada perang kita di situ. Makanya pemerintah pusat itu sudah menyiapkan lah instrumen-instrumen untuk peningkatan mutu tadi, melalui standar-standarnya yang mengakreditasi. Akreditasi, baik itu akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat 1 maupun akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat 2, yaitu rumah sakit. Nah, itulah menjadi kerja berat kita lah. Ibaratnya bagaimana caranya supaya mutu-mutu tadi itu bisa dipertahankan dan dicampai. Oke. Tapi, Bu Dini, koordinasi yang dilakukan oleh BPJS sendiri dengan pemerintah daerah, gitu, untuk terkait hal ini, terkait transformasi digital dan juga FASKES-nya sendiri, gitu, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada ini, ada ini dari BPJS sendiri seperti apa? Jadi, kita memang berkolaborasi sama FASKES. Kebetulan, FASKES itu juga mereka kan diwajibkan untuk bisa menggunakan antrian online, gitu ya. Menerima masyarakat-masyarakat kita yang untuk antrian online. Jadi, mereka kalau untuk di Batam, itu kebetulan memang sudah diwajibkan semua, Pak. Mungkin nanti menyusulkan di daerah lain, di Kepri kita. Tapi, kebetulan di Batam kita sudah menginginkan semua. Jadi, kolaborasinya juga dengan Pemda atau Pemko. Kami juga berkolaborasi di kelurahan, kecamatan, memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Lalu, melalui toga toma juga, toko agama, toko masyarakat. Kita undang biasanya RTRW, Kader Posandu, yang mereka mungkin lebih dekat dengan masyarakat lagi, untuk membantu menyampaikan begini loh cara penggunaannya nanti, kalau mau ngambil antrian online seperti apa, gitu. Untuk memudahkan nanti lainnya. Pertanyaan turun langsung juga dari BPJS? Iya, langsung turun langsung. Dari pemerintah sendiri, Pak, untuk mensosialisakan hal ini kepada masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa? Nah, kita juga ada program-program juga seperti itu ya. Jadi, kita kan juga, pemerintah ini kan juga ada namanya, kami, terutama kami di Dinas Kesehatan itu, selain melakukan sosialisasi, juga ada namanya monitoring dan evaluasi juga. Bagaimana caranya supaya program-program yang sudah disusun ini, bisa tersosialisasi dengan baik. Ya, serasanya mungkin dengan acara kita ini lah, yang sudah kita laksanakan ini. Ini salah satu bentuk juga sosialisasi kita kepada masyarakat. Bagaimana caranya supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah terkait dengan jaminan kesehatan nasional ini bisa sampai dengan baik ke masyarakat. Dan bisa dipahami lah oleh para peserta BPJS tadi. Karena ada transformasi, tapi tidak disejalankan dengan sosialisasi untuk apa. Jadi, mungkin masyarakat ada sebagian yang sudah tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Akhirnya layanan kesehatan yang memadai itu tidak bisa tersalurkan semuanya kepada masyarakat. Artinya dari pemerintah maupun BPJS terus mengupayakan untuk mensosialisasikan peringkatan. Ya, itu memang menjadi tanggung jawab kita. Makanya itu kan jadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana? Karena peraturan-peraturan terkait dengan jaminan kesehatan nasional ini sangat banyak. Itu mungkin setiap tahun ada saja peraturan menteri yang berubah ya, atau yang mungkin menambah aturan baru. Nah, ini kan lagi masyarakat ini kan tidak mudah juga untuk bisa dipahami. Artinya memang tugas sosialisasi terkait jekan ini sangat banyak. Ini peraturan-peraturan terkait dengan jaminan kesehatan nasional itu sangat dinamis. Sangat banyak itu. Beritahu peraturan presiden, undang-undang, PP-nya maupun dari permain kesnya sendiri. Mungkin dari peraturan direktur BPJS sendiri ya, menininya. Itu sangat banyak. Jadi memang tugas kita untuk mensosialisasikan itu memang cukup berat. Dan itu pun saya rasa jangankan masyarakatnya. Mungkin bagi para petugas pelayanan kesehatan pun saya rasa belum bisa memanai sepenuhnya juga terkait dengan jekan. Kenapa? Karena tadi perubahan-perubahannya itu sangat dinamis. Ada perubahan-perubahan itu, tapi tahun depan sudah berubah lagi. Mungkin tahun depannya sudah berubah lagi. Ya itulah kondisinya harus kita hadapi. Oke. Mbak Nining, seberapa besar digitalisasi di BPJS kesehatan ini bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan? Jadi kita sudah cukup ini ya, hampir 80% yang menggunakan antrean online. Terus juga Pandawa. Pandawa kita ada layanan melalui WhatsApp ya. Jadi sebenarnya dia karena layanan tanpa tatap muka. Jadi dia tidak berkontak fisik dengan frontliner kita. Nah itu sudah banyak juga yang mengakses dalam satu bulan itu bisa sampai 5.000 sampai 6.000 warga kita yang mengakses untuk layanan itu. Lalu untuk aplikasi MobileJKN juga, itu memang diwajibkan ya untuk semua peserta JKN untuk mendownload aplikasi MobileJKN. Karena tadi kegunaannya satu, di situ ada kartu digital, lalu ada antrean online, terus screening rued kesehatan juga di situ. Melakukan perubahan data juga bisa di situ. Nah itu kalau di Batam itu sudah hampir 130.000 peserta yang sudah mendownload aplikasi MobileJKN. Jadi sebenarnya antusiasinya sudah mulai banyak yang mengikuti demi kemudahan-kemudahan layanan itu. Oke, Pak Heri pun ini kita akan kembali setelah periwara berikut ini. Tentu dengan tadi sudah disinggung sedikit terkait MobileJKN dan juga antrean online. Nanti kita akan kulit lebih dalam setelah jadah periwara berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di catatan redaksi. Taukah kamu ada banyak manfaat dari membuat JKN? Apa aja sih manfaat yang didapat? Premi yang lebih murah dan terjangkau. Peserta mendapatkan pelayanan bermutu dengan biaya yang wajar. Kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan terjamin. Dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudahan layanan dengan MobileJKN. Dengan bikin JKN sekarang, walaupun belum memanfaatkannya, kamu bisa membantu mereka yang sakit loh. Memiliki JKN juga berarti kamu sudah mempersiapkan perlindungan diri dan keluarga ketika sakit, serta menjadi warga negara Indonesia yang paat. Ada empat jenis kepesertaan JKN nih. Pertama, pekerja penerima upah atau PPU, yaitu peserta yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta PPU dan membayar iuran. Kedua, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja mandiri, yaitu peserta mendaftar dan membayar sendiri iurannya, serta pendaftarannya dapat menghubungi kantor BPJS terdekat. Ketiga, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja yang didaftarkan PEMDA, yaitu peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dan pendaftaran dapat menghubungi puskesemas sesuai domisili. Keempat, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yaitu peserta fakir, miskin, dan orang tidak mampu yang didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan. Info selanjutnya dapat menghubungi di Nasosial. Yuk buat JKN sekarang, murah, mudah, dan cepat. Jangan tunggu sakit datang, kesadaran dirimu akan memudahkan hidupmu. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta jaminan kesehatan nasional, sejak tahun 2017, BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi mobile JKN. Layanan daring tersebut merupakan bentuk transformasi digital yang mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan dan layanan program jaminan kesehatan nasional. Sudah lima tahun berlalu, sejak dirilis, aplikasi mobile JKN telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. BPJS Kesehatan melalui kepemimpinan teknologi terus bekerja keras dalam mengumpulkan aplikasi mobile JKN untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta. Berbagai macam kolaborasi, baik dengan pihak internal maupun eksternal, terus dilakukan untuk tetap memberikan kebermanfaatan dan inovasi yang tiada henti. Dengan semangat pembaruan dan pelayanan peserta JKN yang lebih baik lagi, BPJS Kesehatan mempersembahkan logo baru dari U-Mobile JKN. Geometri kotak merupakan gambaran ikon telepon gengang sebagai perangkat penggunaan aplikasi mobile JKN. Geometri jari tangan melambangkan kemudahan penggunaan aplikasi mobile JKN hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Dengan telunjuk jari mengarah ke atas kanan, diartikan sebagai pelayanan BPJS Kesehatan akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Warna yang digunakan ialah gradasi biru muda dan biru tua seperti air dan langit, melambangkan bahwa mobile JKN akan terus mengalir seperti air, berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman, terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Juga melambangkan bahwa mobile JKN akan terus terbentang luas seperti langit, dapat diakses dengan mudah dimanapun berada. Mobile JKN hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN Akses menu pendaftaran pelayanan Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama Pilih peserta yang ingin berobat Pilih politujuan Serta tentukan tanggal kunjungan Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia Klik daftar pelayanan Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Anda dirujuk ke rumah sakit Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit Caranya Klik vaskas rujukan tingkat lanjut Pilih peserta Pilih nomor rujukan Pilih rencana kunjungan Serta dokter yang Anda inginkan Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan Maka nomor antrian akan tampil Ingat ya, satu jam sebelum waktu layanan Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat kebagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat Selesai? Mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet Mobile JKN solusinya Taukah kamu ada banyak manfaat dari membuat CKN? Apa aja sih manfaat yang didapat? Premi yang lebih murah dan terjangkau Peserta mendapatkan pelayanan bermutu dengan biaya yang wajar Kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan terjamin Dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia Kemudahan layanan dengan mobile JKN Dengan bikin JKN sekarang, walaupun belum memanfaatkannya Kamu bisa membantu mereka yang sakit loh Memiliki JKN juga berarti kamu sudah mempersiapkan perlindungan diri dan keluarga ketika sakit Serta menjadi warga negara Indonesia yang taat Ada 4 jenis kepesertaan JKN nih Pertama, pekerja penerima upah atau PPU Yaitu peserta yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah Wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta PPU dan membayar iuran Kedua, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja mandiri Yaitu peserta mendaftar dan membayar sendiri iurannya Serta pendaftarannya dapat menghubungi kantor BPJS terdekat Ketiga, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja yang didaftarkan PEMDA Yaitu peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dan pendaftaran dapat menghubungi puskesemas sesuai domisili Keempat, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Yaitu peserta fakir, miskin, dan orang tidak mampu yang didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan Info selanjutnya dapat menghubungi dinasosial Yuk buat JKN sekarang, murah, mudah, dan cepat Jangan tunggu sakit datang Kesadaran dirimu akan memudahkan hidupmu Catatan Redaksi, Pemirsek, Bu Nining Tadi kita sudah singgung sedikit terkait mobile CKN Dan itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Untuk meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam terkait mobile CKN ini itu apa sih, Bu? Jadi mobile CKN itu adalah salah satu kanal ya Jadi dia bisa di-download di handphone melalui iOS atau Android, App Store atau Play Store Nah nanti kita tinggal registrasi ke dalamnya Registrasi nanti bisa menggunakan nomor handphone, email Nanti dia akan mengirimkan kode OTP ke SMS ataupun ke OEA gitu ya Nah nanti setelah sudah berhasil login Kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta Kita bisa mengecek status kepesertaan kita aktif atau tidak Lalu kita kelas berapa Lalu kita berobatnya di mana gitu ya Di vaskesnya di mana Dan kita juga bisa mengecek tunggakan di situ Kalau misalnya kita ada tunggakan Atau kita mau ngecek rewired pembayaran kita sebelumnya juga bisa Nah di mobile CKN itu juga bisa mendaftar auto debit Jadi kalau misalnya kita suka lupa bayar Kami memang menyarankan mendaftar auto debit melalui bank-bank yang sudah tersedia di aplikasi mobile CKN Nah lalu yang selanjutnya di situ juga bisa melakukan perubahan data peserta Jadi kalau misalnya masyarakat ingin mengganti klinik atau puskesmasnya Ke tempat yang baru lagi mungkin yang dekat dengan tempat tinggal Atau mungkin kurang puas dengan pelayanannya sebelumnya Mau ganti ke klinik yang lebih oke lagi Itu bisa diganti melalui aplikasi mobile CKN Di situ juga bisa perubahan domisili, alamat mungkin kalau sudah pindah Perubahan nomor handphone yang update terbaru boleh juga di situ Nah lalu di situ juga bisa cicilan Jadi kebetulan di mobile CKN ini dapat mengakomodir Kalau ada peserta kita yang menunggak Yang tunggakannya dari 4 bulan sampai maksimal 24 bulan ke atas Boleh melakukan cicilan Melalui aplikasi mobile CKN di menu rehab Rencana pembayaran bertahap Nah di situ nanti bisa menyicil maksimal 12 kali Tapi memang kalau selama masa cicilan ini kartunya nggak aktif gitu ya Jadi baru bisa digunakan setelah cicilannya lunas gitu Oke fitur-fitur tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nini sendiri bahwa di situ bisa kita mengecek Faskesnya di mana, kita kelas berapa aktif atau tidak Tapi di situ juga bisa kita lakukan untuk mendaftar menjadi peserta BPJS nggak sih untuk mobile CKN ini? Bisa banget Jadi kita biasanya itu ada dua kategori nih Mungkin kita satunya sudah pernah terdaftar ya Mungkin kita non aktif bekerja dari PT sebelumnya udah PHK Terus kita mau daftar sebagai peserta mandiri Kita bisa login tadi melalui aplikasi mobile CKN Nanti di menu perubahan data tinggal pindah menjadi peserta mandiri Nanti ada menu-nya, pilihannya Jadi kita tinggal isi formulirnya Lalu nanti otomatis akan keluar nomor pembayaran Nanti bisa melakukan pembayaran biasanya 14 hari setelah pendaftaran bisa melakukan pembayaran gitu Jadi bisa ya di situ ya Pak Heri, Pak Heri mungkin bisa memberikan testimoni tidak? Apakah Pak Heri juga menggunakan mobile CKN? Oh ya pasti, karena kan gini Kami kan, apalagi kami ya, jadi kan memang sesuai dengan bidang tugas kita Setiap hari memang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Terutama terkait dengan kepesertaan CKN ini kan Ya tentu harus punya gitu ya Karena memang ada saja nanti peserta-peserta yang perlu kita cek Terkait dengan kepesertaannya Apakah masih aktif atau tidak gitu Jadi memang kami memang harus punya gitu ya Dan saya rasa ini memang salah satu inovasi yang bagus sekali Itu yang dilakukan oleh BPJS Sehatan dalam memberikan kemudahan kepada peserta Ini manfaatnya sangat banyak sekali gitu Bagaimana peserta bisa mendaftar Bagaimana peserta bisa pindah ke paskes ya Nah itu sangat banyak sekali manfaatnya gitu Oke, sudah diberikan testimoni oleh Pak Heri langsung Pemirsa terkait mobile CKN ini Munining mungkin jika sudah mendaftar di mobile CKN sebagai peserta baru Untuk bisa mendapatkan kartu BPJSnya itu seperti apa gitu Tentu kan kita butuh fisiknya juga mungkin ya Beberapa orang Oke, jadi sekarang kita karena sudah era digital juga Kita di BPJS ini sudah tidak ada lagi cetak kartu Ya, jadi kita sudah tidak ada lagi pencetakan kartu Jadi sekarang kita sudah sinkron sama di Jendur Capil Jadi bisa menggunakan IKTP untuk berobat Atau pakai kartu digital yang ada di aplikasi mobile CKN Jadi berobat bisa pakai KTP atau kartu digital aja sekarang Artinya tidak perlu untuk menggunakan Kartu fisik lagi itu sudah tidak perlu lagi Karena sudah terintegrasi datanya juga nanti ketika penggunaan si masyarakat itu sendiri Benar Oke, tapi terkait fitur Tadi disampaikan juga terkait fitur perubahan data peserta ya di mobile CKN Itu pemanfaatannya seperti apa pun ini? Perubahan data itu tadi ke mayoritas nih Warga kita atau mungkin ada masyarakat yang dari luar kota Yang mungkin baru datang ke Batam Pindah domisili Nah itu dia bisa mengakses perpindahan pindah FASK ya tadi ya Pindah klinik atau poskesmas di tempat dia yang tinggal terdekat gitu Nah itu bisa mengupdate disitu Terus kita bisa juga update nomor handphone disitu Di perubahan data gitu Terus mungkin bahkan satu lagi di mobile CKN itu kita ada menu pengaduan Keluhan Jadi mungkin bisa ini juga mengakomodir masyarakat kita yang berobat di FASK-FASK kita yang bekerja sama Tapi mungkin mendapatkan pelayanan yang kurang sesuai gitu ya Mungkin ada iur biaya atau misalnya tidak dapat kamar di rumah sakit gitu Itu bisa menuliskan keluhannya tertulis secara resmi melalui aplikasi mobile CKN tadi Untuk kami tidak lanjuti maksimal 1x24 jam Itu biasanya tidak lanjuti seperti Misalnya keluhan-keluhan yang masuk itu ke lewat mobile CKN itu seperti apa sih masyarakat? Misalnya nih ada yang iur biaya nih FASK-FASK misalnya meresapkan obat Pesertanya harus beli di luar Jadi ada tuh peserta yang melapor nih melalui mobile CKN Nah itu biasanya kita langsung hubungin Minta kuitansinya mana pembayarannya Nanti kami bantu menghubungkan dengan PIC di rumah sakit Nanti uangnya bisa dikembalikan Seperti itu Karena kan sebenarnya kita dengan FASK-FASK ada kerjasama Perjalanan kerjasama setiap tahun Yang di kredensialing dinilai kembali untuk kerjasama berikutnya Di situ ada janji layanan Jadi memang FASK-FASK tidak boleh meminta fotokopi lagi Fotokopi kartu BPJS Karena kita sudah pakai KTP Terus kita juga FASK-FASK ini tidak boleh iur biaya ke peserta Tadi karena meminta beli obat di luar Atau mungkin ada tindakan-tindakan medis yang ada iur biaya itu tidak boleh Lalu kita juga tidak ada diskriminasi layanan Tadi melalui antrian mobile CKN inilah Jadi antara pasien umum dengan pasien BPJS itu disamaratakan Karena kan memang kita sama-sama bayar Itu sih Oke untuk tindakannya sendiri itu cepat ya Mbak Ketika ada orang yang mengadu di situ Misalnya menceritakan atau mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan untuk masyarakat Itu langsung ditindak langsung atau seperti apa? Langsung ditindak lanjut Ada operatornya berarti ya? Ada operatornya yang bertugas Yang di bagian keluhan itu biasanya kami terima setiap hari Jadi kalau misalnya dia mungkin cuma pertanyaan-pertanyaan ringan Gimana sih cara ganti FASK-FAS misalnya? Itu kami ya salahnya satu jam malah Harus langsung dijawab Jadi memang ada petugas yang stand by untuk menjawab keluhan itu Oke Tapi keluhan-keluhan yang mungkin Yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah juga Itu dilakukan seperti apa untuk penindakannya? Jadi kita kalau untuk keluhan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut ya Dengan pihak terkait Itu biasanya kita SLA-nya 3x24 jam Biasanya kalau ke FASK-FAS mungkin ada ketindakan kecurangan atau seperti apa Biasanya kami akan menyurati FASK-FASnya terlebih dahulu Nanti tembusan ke pemerintah gitu Dan kita juga ada forum koordinasi juga dengan pemerintah secara rutin per 3 bulan Mengundang dan kita membahas tuh terkait dengan keluhan-keluhan peserta seperti ini loh di FASK-FAS gitu Jadi untuk perbaikan juga masukan ke depan seperti apa Oke Pak Heri itu biasanya ketika ada keluhan yang mungkin nanti dikoordinasikan oleh BPJS dari masyarakat sendiri Pemerintah seperti apa menanggapi hal itu? Nah jadi begini, kita ini kan memang fungsi pemerintah daerah ini kan berkait dengan pembina dan pengawasan Nah kalau untuk pemerintah kabupaten kota itu kan ada rumah sakit kelas yang ditanggap mereka itu kan kelas C dan kelas D ya Dengan pemerintah provinsi itu kelas B Nah jadi apabila ada tindakan-tindakan, ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh FASK-FAS Biasanya kita ada forum yang sendiri seperti yang saya mengalami Ibu ini tadi Dan biasanya juga dari pihak-pihak yang diusaha itu kan bersurat kemudahan Jadi dengan surat itu kami akan menjalani bersama-sama dibahas terkait dengan pemasangan tersebut Nah penjelasannya nanti seperti apa Itu yang biasa kita lakukan saat ini Nah memang terkait dengan pembinaan pengawasan itu, itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Ada jenis tanggung jawab pemerintah pusat, jenis tanggung pemerintah daerah Nah jadi kami juga ada namanya monitoring dan evaluasi juga yang dilaksanakan secara rutin juga Apa maksudnya kita melakukan monef turun ke FASK-FASK untuk menilai standar-standar yang sudah dilaksanakan oleh rumah sakit terkait dengan pelayanan CK yang tadi Sejauh ini sudah pernah menemukan ketika monitoring sendiri? Sudah ada beberapa kasus itu yang kemarin dibahas juga Ada beberapa kemarin juga sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan ya Dan itu juga kita bahas bersama juga Jadi ya memang kita harus responsif gitu terhadap apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat Peserta JK yang terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan Ya itu apakah itu puskesmas, apakah itu rumah sakit Tentunya sesuai dengan tukoksinya ya Mana menjadi tukoksi kabupaten kota, mana menjadi tukoksi provinsi Oke, Mbun Enning, tapi mobile JKN ini bisa melihat juga tidak kepuasan masyarakat dalam penggunaan mobile JKN? Mungkin dari BPJS sendiri melihat mungkin bisa menjadi evaluasi setiap bulan ya Atau mungkin setiap berapa bulan gitu untuk melihat Oh ternyata ada beberapa masyarakat yang kurang puas dengan penggunaan mobile JKN karena ini, karena itu Apakah bisa dilihat juga? Kalau di mobile JKN itu kalau kepuasan penggunaannya ya Penggunaannya itu paling dari rating ini ya sih, Google review-nya atau ini Juga kalau di faskes, biasanya kalau kita berobat nih di klinik atau puskesmas atau rumah sakit Kita ada QR code, QR code itu kesan Jadi ketika peserta selesai berobat, dia memberikan testimoni ke dalam itu, yang QR code itu Nah itu nyambung ke aplikasi mobile JKN Jadi ketika misalnya kita contoh mau merubah faskes, kita bisa melihat nih rating faskesnya Ini oh ini 4,8 gitu ya, terus bisa lihat komen-komennya juga bagus atau tidak Mirip kayak di Gojek atau di Grab ya Jadi setelah mendapat pelayanan langsung dia gitu ya Ketahuan apa kira-kira klinik mana sih yang paling banyak, keluhannya, itu bisa dilihat juga klinik atau puskesmas Tapi sejauh ini dari masyarakat sendiri responnya terkait mobile JKN seperti apa? Mereka sih sangat terbantu sekali ya dengan mobile JKN ya Karena kan pertama mereka bisa melakukan perubahan data di situ, nggak perlu datang langsung ke kantor Terus yang kedua, pengaduan keluhan Mereka itu jarang sekali menyampaikan pengaduan ke kantor langsung Mungkin karena takut atau misalnya takut dicatat secara tulis Di faskes juga mereka nggak berani nyampein, mungkin takut nggak dileeni nantinya Nah itu makanya secara rahasia mereka bisa menyampaikan keluhannya Mulai mobile JKN gitu, identitasnya tidak diberikan gitu Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya juga lihat-lihat mobile JKN nih Pak Di situ ada, terdapat fitur info iuran Itu tuh apa sih Mbak? Info iuran itu tujuannya untuk melihat kita itu iurannya itu ada berapa Tunggakan ada atau tidak, tapi terkhusus untuk peserta yang mandiri ya Kalau peserta yang bantuan dari pemerintah ataupun dari pekerja, kita tidak perlu membayar iuran Karena sudah dipotong dari gaji kalau yang perusahaan Kalau yang mandiri itu mereka bisa mengecek rewired-nya Nah kira-kira mereka sudah bayar, kapan terakhir itu terlihat semua Lalu ada tunggakan berapa itu bisa terlihat semua Makanya kami memang menyarankan auto-debut Kalau untuk menghindari tunggakan-tunggakan Karena kalau sudah nunggak, kartunya nggak aktif Jadi nggak bisa untuk berobat gitu Oke, ini banyak sekali peserta yang mengeluhkan mungkin banyak tunggakan iuran Yang mereka ingin kartunya aktif agar bisa digunakan gitu ya Tapi uang untuk melunasinya itu, untuk melunasi tunggakan iuran belum ada gitu ya Mungkin ada fitur yang bisa menjawab hal itu juga Pak? Kalau misalnya tunggakan itu sebenarnya bisa dicicil tadi Kami bisa melalui aplikasi mobil JKN, melalui menu rehat Bisa cicil maksimal 12 kali ya Tapi memang kartunya tidak aktif selama masa cicilan Tapi kalau misalnya di tengah jalan sedang menyicil, ternyata sedang sakit Dia bisa langsung melunasi, nanti bisa langsung aktif kartunya Atau kalau memang peserta tersebut warga kurang mampu Mungkin bisa mengusulkan bantuan dari pemerintah daerah Untuk dibantu bayar iurannya Melalui program tadi PBI, penerima bantuan iuran Artinya selama yang cicil, tapi kartunya tidak aktif ya Pak? Iya, nggak aktif Tapi ketika memang ada urgen di situ harus menggunakan Bisa diusahakan ya Pak? Bisa, tinggal dilunasi lagi gitu Oke, ya Pak Mirsa kita akan jeda dulu sebentar Tentunya setelah ini kita akan membahas terkait antrian online Jadi jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi Anda butuh pelayanan kesehatan Namun malas mengantri Sekarang di MobileJKN Tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online Buka MobileJKN Akses menu pendaftaran pelayanan Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama Pilih peserta yang ingin berobat Pilih politujuan Serta tentukan tanggal kunjungan Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia Klik daftar pelayanan Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada MobileJKN Jika sudah dekat waktu pelayanan Segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Anda dirujuk ke rumah sakit Tenang MobileJKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit Caranya Klik vaskas rujukan tingkat lanjut Pilih peserta Pilih nomor rujukan Pilih rencana kunjungan Serta dokter yang Anda inginkan Selanjutnya Klik tombol daftar pelayanan Maka nomor antrian akan tampil Ingat ya Satu jam sebelum waktu layanan Anda wajib check-in melalui MobileJKN Dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan Jika Anda belum memiliki rekam medis Silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit Bila sudah memiliki rekam medis Anda tinggal menunggu nomor antrian di polis Sesuai dengan rujukan Setelah mendapat pelayanan Anda dapat kebagian farmasi rumah sakit Untuk pengambilan obat Selesai? Mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet MobileJKN Solusinya Taukah kamu ada banyak manfaat dari membuat CKN? Apa aja sih manfaat yang didapat? Premi yang lebih murah dan terjangkau Peserta mendapatkan pelayanan bermutu dengan biaya yang wajar Kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan terjamin Dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia Kemudahan layanan dengan mobile JKN Dengan bikin JKN sekarang Walaupun belum memanfaatkannya Kamu bisa membantu mereka yang sakit loh Memiliki JKN juga berarti Kamu sudah mempersiapkan perlindungan diri dan keluarga ketika sakit Serta menjadi warga negara Indonesia yang paat Ada 4 jenis kepesertaan JKN nih Pertama, pekerja penerima upah atau PPU Yaitu peserta yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah Wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta PPU dan membayar iuran Kedua, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja mandiri Yaitu peserta mendaftar dan membayar sendiri iurannya Serta pendaftarannya dapat menghubungi kantor BPJS terdekat Ketiga, pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja yang didaftarkan PEMDA Yaitu peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah Dan pendaftaran dapat menghubungi puskesmas sesuai domisili Keempat, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Yaitu peserta fakir, miskin, dan orang tidak mampu Yang didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan Info selanjutnya dapat menghubungi dinasosial Yuk buat JKN sekarang, murah, mudah, dan cepat Jangan tunggu sakit datang Kesadaran dirimu akan memudahkan hidupmu Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta jaminan kesehatan nasional Sejak tahun 2017, BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi mobile JKN Layanan daring tersebut merupakan bentuk transformasi digital Yang mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan dan layanan program jaminan kesehatan nasional Sudah lima tahun berlalu, sejak dirilis aplikasi mobile JKN telah berkembang dan mengalami banyak perubahan BPJS Kesehatan melalui kepemimpinan teknologi Terus bekerja keras dalam mengembangkan aplikasi mobile JKN Untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta Berbagai macam kolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal Terus dilakukan untuk tetap memberikan kebermanfaatan dan inovasi yang tiada henti Dengan semangat pembaruan dan pelayanan peserta JKN yang lebih baik lagi BPJS Kesehatan mempersembahkan logo baru dari new mobile JKN Geometri kotak merupakan gambaran ikon telepon gengang sebagai perangkat penggunaan aplikasi mobile JKN Geometri jari tangan melambangkan kemudahan penggunaan aplikasi mobile JKN Hanya dengan ujung jari semua urusan bisa teratasi Dengan telunjuk jari mengarah ke atas kanan Diartikan sebagai pelayanan BPJS Kesehatan Akan terus tumbuh dan berkembang Sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang Warna yang digunakan ialah gradasi biru muda dan biru tua Seperti air dan langit Melambangkan bahwa mobile JKN akan terus mengalir seperti air Berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman Terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini Dan di masa yang akan datang Juga melambangkan bahwa mobile JKN akan terus terbentang luas Seperti langit Dapat diakses dengan mudah dimanapun berada Mobile JKN hanya dengan ujung jari Semua urusan bisa teratasi Anda butuh pelayanan kesehatan Namun malas mengantri Sekarang di Mobile JKN Tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online Buka mobile JKN Akses menu pendaftaran pelayanan Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama Pilih peserta yang ingin berobat Pilih politujuan Serta tentukan tanggal kunjungan Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia Klik daftar pelayanan Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN Jika sudah dekat waktu pelayanan Segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Anda dirujuk ke rumah sakit Tenang! Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit Caranya Klik vaskas rujukan tingkat lanjut Pilih peserta Pilih nomor rujukan Pilih rencana kunjungan Serta dokter yang Anda inginkan Selanjutnya Klik tombol daftar pelayanan Maka nomor antrian akan tampil Ingat ya Satu jam sebelum waktu layanan Anda wajib check-in melalui Mobile JKN Dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan Jika Anda belum memiliki rekam medis Silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit Bila sudah memiliki rekam medis Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan Setelah mendapat pelayanan Anda dapat kebagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat Selesai! Mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet Mobile JKN Solusinya Anda masih di catatan redaksi Pemirsa Masih bersama dengan Pak Herianto dan juga Bu Nining Dalam pembahasan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan Tadi salah satu inovasi juga yang telah disebut dari awal Itu adalah antrian online Mungkin bisa dijelaskan Bu Nining antrian online ini seperti apa? Jadi kalau untuk antrian online ini adalah salah satu bentuk digitalisasi juga Untuk rujukan berjenjang ya Jadi ketika peserta nanti mendapatkan kemudahan Untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama Maupun tingkat lanjutan gitu Jadi mereka cukup ambil antrian online aja dari rumah Tidak perlu lama-lama datang ke rumah sakit ataupun puskesmas atau klinik Jadi mereka bisa estimasi nih kira-kira jam pelayanannya itu jam berapa Jadi mereka bisa tahu kunjungannya jam berapa ketika nanti mendapatkan pelayanan Pemudahan antrian online ini di Mobile JKN? Ya di Mobile JKN di menu pendaftaran layanan antrian Oke Tapi kemudahan atau kelebihan antrian online ini terkoneksi dengan Mobile JKN bagi Faskes ya? Ya di Faskes juga bisa terlihat Jadi tujuannya apa ketika nanti ada peserta yang ada antrian Mobile JKN Nanti peserta itu si rumah sakit atau Faskesnya itu sudah siap-siap nanti Menyiapkan rekam edisnya gitu ya Untuk validasi dulu datanya sebelum pesertanya datang Jadi memudahkan ketika pesertanya datang nanti bisa langsung cepat dilayani Dan salah satunya juga keuntungan buat Faskes untuk mengurai antrian sih Karena kan di Faskes juga pasti rame yang antri ya Apalagi di puskesmas gitu ya Jadi kalau misalnya peserta tersebut datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan Pasti mungkin antriannya akan lebih teratur lagi gitu Pak Heri tahu melihat antrian online ini menurut Pak Heri sendiri seperti apa? Ya ini kan inovasi yang baik ya dilakukan oleh BPJS Kesehatan Artinya memang kami selaku mitra BPJS Kesehatan mendukung Apapun itu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta Apakah itu bentuk adrian online, apakah itu pandawa, apakah itu juga mobil JKN Itu artinya kami selaku mitra BPJS Kesehatan yang sangat mengapresiasi dan mendukung gitu ya Apapun yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN Itu wajib kami dukung, itu hukumnya wajib lah Hukumnya wajib Kemudian satu lagi tadi terkait dengan mencapai oleh Buning Terkait dengan peserta-peserta menunggak yang kelas 3 tadi Yang mungkin apabila tidak mampu untuk meneruskan pembayaran-pembayarannya Itu kan bisa juga sebenarnya kami di pemerintah daerah ini kan juga punya program juga Yang namanya program PBI tadi Pemberian peserta penerima bantuan iuran tadi Artinya apa? Peserta tadi itu iurannya dibayar oleh pemerintah daerah Jadi bisa dibayarkan oleh PMDA Baik itu PMDA di kabupaten kota maupun di provinsi Jadi kami juga punya program itu Nah ini kan salah satu bentuk juga Terobosan-terobosan dilakukan oleh pemerintah Dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kepada warga negara Indonesia Nah mungkin ada apabila ada nanti Kelompok-kelompok masyarakat Atau anggota-anggota keluarga yang memang Tidak mampu Memang secara ekonomi memang tidak mampu Untuk membayar Iuran BPJS-nya Itu bisa nanti datang ke dina sosial Atau ke dina sosial Keputaten kota Untuk didapatkan peserta menjadi peserta BBI tadi Jadi Meskipun nanti ada tunggakan Itu nanti bisa dibicarakan Jadi tidak menjadi satu masalah Dari peserta tersebut Kalau memang peserta tersebut Memang tidak mampu lagi Jadi kita tadi kembali ke segmen 2 Terkait tunggakan itu tadi Tapi ini menarik juga Pak Maksudnya artinya dari pemerintah juga Menyediakan program untuk hal tersebut Terkait tunggakan itu tadi Dan sejauh ini masyarakat sudah bisa mengakses itu? Bisa Bisa Jadi memang itu program sudah lama sekali berjalan Jadi itulah salah satu peran kita Pemerintah itu bagaimana cara mencapai UHC tadi Nah itu salah satu kita Kiat juga dari kami Bagaimana caranya mencapai UHC Jadi itu program yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten kota maupun pemerintah provinsi Bahkan pemerintah pusat Pemerintah pusat itu juga ada juga Namanya PBI Pusat Yang iurenya diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jadi kami ada juga kontribusi di situ Dalam membayar peserta itu Jadi kalau memang kita tidak punya program itu Sulit bagi kita untuk mencapai UHC tadi Kenapa? Karena daerah-daerah sudah UHC tadi Itu pesertanya sendiri pun akan mendapatkan fasilitas kemudahan tertentu juga Itu keuntungannya Kalau di daerah lain yang belum UHC tadi Mungkin masa aktif kepesertaannya itu mungkin 14 hari Tapi kalau daerah sudah UHC Besoknya sudah bisa langsung aktif Begitu terdakar hari ini Besok sudah langsung aktif Nah itulah salah satu manfaat Atau keuntungan yang didapatkan oleh daerah-daerah sudah UHC tadi Nah bagaimana cara mencapainya? Ya itu tadi salah satunya Melalui mekanisme-mekanisme PBI tadi Melalui anggaran-anggaran program-program yang Dijalankan oleh pemerintah daerah Dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan selalu kumitra Oke Kita kembali ke antri normal lagi Pak Hiry Tapi sejauh ini apakah Bapak sering mendengar Atau mungkin mendapatkan testimoni yang baik Dari PASKES-PASKES Dalam Dimana mereka sudah menerapkan antrian online Yang mana jadinya Enggak semerawut nih Pak di PASKES gitu Ada gak yang Ngomong kayak gitu-gitu sampai ke Kalau testimoni ya pasti ada ya Jadi memang PASKES kan juga dimudahkan Dengan antrian online ini Bagaimana caranya supaya Antrian tidak bertumpuk Peserta tamu dimudahkan PASKES juga dimudahkan Nah saya rasa kedua-dua pihak Bagi PASKES Serta mendapat keuntungan Berapa-apa ada di program ini Oke Tapi sejauh ini di Kepri PASKES-PASKES sudah menerapkan antrian online ini Pak? Ya sudah ada Sudah ada dijalankan Hampir sebuah Berapa persen mungkin Pak bisa di ini Pak? Kalau presentasinya mungkin di Boning ya Mungkin bisa di Kira-kira kalau yang di Batam Itu memang sudah 100% Pak Ijin Kalau misalnya yang di Mungkin daerah lain Seperti Karimun atau apa Mungkin mereka masih tahapkan Pengembangan ya Jadi sekitar 50% 60% sudah pada menggunakan Oke Di Batam sendiri sudah 100% Oke Sudah Kemudahan Apakah kemudahan atau kelebihan antrian online ini terkoneksi juga Ke Mobile JKN bagi peserta Iya Di Mobile JKN Iya Itu dia tadi Kalau pesertanya kan dia bisa mengambil sendiri ya Nanti antriannya melalui menu pendaftaran layanan Kalau dia mau berobat di klinik atau puskesmas Dia tinggal pilih nanti Menu yang perubahan klinik atau puskesmas Lalu nanti Tinggal pilih Polinya mau poli apa gitu Nah mau di jam berapa Tinggal isikan keluhannya baru disimpan Nanti akan muncullah Nomor antriannya Di situ ada estimasi layanannya Misalnya dia dilayani nanti jam 10 pagi misalnya Jadi mungkin dia nanti akan siap-siap misalnya Sejam sebelumnya untuk otw ke klinik atau puskesmas Artinya untuk mengaksesnya di Mobile JKN pun itu tidak terlalu sulit ya Mbak Maksudnya mungkin ada orang tua yang mau mengakses itu juga Kan kadang orang tua itu kurang untuk menggunakan digital itu ya Artinya Biasanya itu dibantu sama anak-anaknya ya Anak-anaknya biasanya sudah teredukasi kan Disuruh ambil antrian online gitu Tapi penggunaan pemahaman masyarakat sendiri khususnya di Bata mungkin terkait antrian online ini berapa persen Mbak? Karena kita sudah 100% ya untuk yang pas kesemua sudah menerima untuk antrian online Dan kita juga sudah edukasi melalui kegiatan sosialisasi, kekelurahan Atau diskusi-diskusi online seperti ini Nah itu sekitar 90-an persen masyarakat kita sudah mengakses untuk antrian online kita Oke Tadi sudah disampaikan juga di kait alur pemanfaatan sistem antrian online ini ya Artinya tidak-tidak Ibaratnya tidak meribetkan masyarakat lah Ibaratnya dengan transformasi digital ini gitu ya Oke Mungkin Pak Heri terkait antrian online ini Tapi Bapak melihat mungkin tadi selain memberikan apresiasi juga kepada BPJS Terkait inovasi-inovasi yang dilakukan Apakah hal ini juga Apakah ada masukan juga dari pemerintah kepada BPJS terkait Apa yang mungkin diinginkan oleh masyarakat Kepri khususnya Terkait pelayanan peningkatan mutu layanan sendiri dari kesehatan Ya kalau saran kami kepada BPJS ya agar terus berinovasi gitu ya Melakukan inovasi-inovasi terobosan-terobosan layanan Bagaimana caranya supaya pelayanan kepada peserta itu terus meningkat gitu ya Saya juga yakin lah Karena kan BPJS ini kan juga terus melakukan inovasi lah ya Saya juga nggak tahu apakah di tahun depan apakah dua tahun lagi Pasti akan ada juga inovasi-inovasi atau aplikasi-aplikasi baru yang akan dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Mungkin sama-sama kita tunggulah Sepanjang itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta ya tentu kita harus berdukung Oke tapi mending kesulitan sendiri dalam melakukan transformasi digital Mungkin di Batam ataupun di Kepri sendiri apa yang dirasakan oleh BPJS? Kalau di Batam sih hampir semua melek teknologi ya Pak ya Jadi sebenarnya kita lebih gampang gitu ya Terus kita juga menyasar ke ini ke generasi millenial Jadi kita banyak solitasi juga ke mahasiswa-mahasiswa Anak sekolah SMA gitu ya Jadi buat ngajarin orang tuanya nih Kalau misalnya orang tuanya suka kontrol berobat gitu kan Buat ngebantuin download aplikasi MobileJKN itu Tapi kebetulan kalau di Cabang Batam membawahi Batam dan Karimun ya Kalau di Karimun mungkin yang agak sulit yang di pulau-pulau sih Tanjung Batu misalnya yang di Moro Itu sih mungkin yang agak sulit aksesnya ya Tapi mereka rata-rata sih punya kuota sih Kuota internet ya masih bisa WhatsApp ya Pak ya Ya harusnya bisa sih memanfaatkan antrian online itu Tapi Pak Heri di Kepri sendiri ada daerah-daerah yang menjadi atensi dari Dinas Kesehatan sendiri Untuk melakukan lebih ekstra dalam peningkatan mutu layanan Wah itu memang tugas berat kami ya sebenarnya Ya memang atensi kita itu sebenarnya ya Bagaimana meningkatkan akses pelayanan ya Bagaimana supaya akses pelayanan kesehatan itu bisa dicapai oleh masyarakat Terutama memperkuat pelayanan di daerah-daerah perifer ini Ya seperti Anambas, Natuna, Lingga Yang memang baik penyelidikan sarana-pasarananya SDM maupun alat kesehatannya yang masih ya perlu didukung lah Yang masih tertinggal lah dibandingkan di Batam Kita nggak bisa lah menjadikan Batam sebagai satu patokan ya Karena memang ya sudah daerah yang sudah sangat maju Nah itu memang jadi PR-PR kita PR bersama antara provinsi dan keputusan kota Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan mutu Ya menyamaratakan Sehingga standar-standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Itu bisa kita capai gitu Oke, karena kita sudah berada di pengunjung acara Jadi saya ingin memberikan waktunya kepada Pak Heri dan juga Gunini Untuk closing statement terkait tema kita pada hari ini Yaitu transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan Mungkin dimulai dari Pak Heri dulu Satu menit silahkan Pak Closing statement kami ya pada perisinya pemerintah pusat Pemerintah daerah ya mendukung lah Inovasi-inovasi apapun itu yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta Dan satu lagi ya memang Masih menjadi PR juga bagi kami pemerintah daerah Bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu layanan pada PASKES Agar pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan Itu bisa menulis standar gitu Dan mengurangi-murangi keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat Mungkin itu saja dari kami Oke, Bu Dinding silahkan Oke mungkin Closing statementnya adalah Jangan lupa download aplikasi mobil JKN ya Karena itu sangat berguna sekali ya Untuk kita sebagai peserta JKN Dan manfaatkanlah kanal-kanal layanan online Jadi untuk membantu juga peserta Agar tidak lama-lama mengantri ya Mengantri atau menunggu layanan di kantor cabang Ataupun di PASKES gitu Oke, terima kasih Bu Dinding, Pak Heri Berkenan hadir di sini Di catatan redaksi di Batam TV Memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa Dan juga informatif sekali untuk masyarakat Yang mungkin belum bisa mengakses informasi Yang kita angkat dalam tema kali ini gitu ya Oke, saya Putri Amini Sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati